Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman teman bang milala semua semoga diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun dan diberikan rezeki yang melimpah amin nah ini kita bersama biuda ke kebun biuda ya apa nanti yang ada di kebun biuda ini kita ambil biar kita bawa juga nanti ke majapahit ke pekan baru tempat kakak karena kita nanti lepas tengah hari baru kita berangkat ke pekan baru jadi sebelum kita berangkat ke pekan baru kita mau mengambil sayur-sayuran dulu disini ada nanti cabainya masih ada tapi cabainya maksudnya ini kayaknya aku tengok sudah bekas kena semprot jadi mana nanti yang ada masih sisa disitu itulah kita ambil ya teman teman semua kasihan juga nengok biuda harapan dia inilah terus dengan ambil cabai disini sini sayurannya ternyata disemprot orang juga tapi tidak apa-apa lah mungkin dibalik itu semua nanti ada rezekinya kita lanjut mengambil sayuran dulu kita lihat-lihat kebun sayuran biuda ini ya mana yang bisa kita ambil ayo dek kita tengok dulu dek apa jadinya keriting jadinya kuning cabainya tadi panggungan masih beraninya kita makan bekas racun kita ini ngambilnya kalau bekas racunnya ini buah cipluannya yang sedihnya barisan cabai semua pula tidak kenak semprot ya kan sedap aku akap nak ini ada memang yang belum kena semprot kurasa tidak kena di disini ya kan mungkin gak nampaknya bi ini yang menyemprot bukan yang punya tanah ya kan ini malah anggotanya ya anggotanya nampak kali memang ibaratnya yang ada iri kayak gitu melihatnya kayak gini padahal dulu ini semaknya ini ya kan udah bersih dibikin kayak gini dibikin enak juga udah masuk ke sumber bisa dihari rambang ini ya banyak kanan kalau rimbang bandel serengku kakak ini serai semua semalam kan kemarau terus kemarau ada kejadian datuk datang lah datuk panjang hidung lah datuk belang lah ini kita jadinya ke belakang kan sayangnya capeknya mengerjanya tiba-tiba disemprot orang serenya pun mati mati keren kalau dibilang semak ini kak sesemak ini sesemak ini pun biarlah kak sabar-sabar aja kita maklum aja lah kak namanya kita menumpang tan orangnya begini kalau nangis kan bilang nangis sedap pusuk sengaja kenang ada anggotanya orang sini juga memang di tempat cabenya disemprotinya kenapa mesti harus di jaluran caben dah dekat nak kau terima kasih selamat menikmati kalau udah kayak gini ha masih maulah lagi udah nanam-nanam disini itulah kak bingung aku kalau gak bertani aku disini katesku masih ada disini pepaya-pepaya kan lumayan buat belanja-belanja dapur loh kak kalau aku kayak gini udah gak mau lagi lagi nanam-nanam disini sayanglah jadinya tengok ini kates pun kayak gini ha udahan cabai dah bagus disemprot udah lah gak usah palah disini nanam-nanam kalau aku ya bimbang aku sekarang kak disini ada pepaya inilah sekarang belanja dapurku terus sekolah pepaya kan kalau aku teruskan nanam cabai ujung-ujung nanti kayak gini pula bukan yang punya tanah yang selalu sibuk anggotanya ini loh kak serba salah sekarang bingung aku ini lagi nanam-nanam kayak gini tapi dibalik lagi dah cantik semprot orang lagi balik karena adanya disini anak sekolah lebih muda ya teman-teman semua kalau gak lebih baik rasa aku penurang itu pindah ke tembilahan sana daripada kayak gini kan nanam-nanam pun disini ini cuman uang masuk untuk bantu belanja uang sekolah anak kayak gini pula dibikin orang abis disemprot jangankan kamu yang sedih kak aku hancur hatiku ini sebenarnya cuman aku tahan-tahan kayak mana gak semangatkan diriku kak kak disini suka jauh juga ngambil batang-batang dulu semaknya ini kak udah kita berdaktan disini barunya dia udah nanam sawit udah segini sawitnya ini makanya cepat besar ini tau kamu karena kan kita pakai tayi ayam pakai pupuk jadi cepat pertumbuhan sawitnya ini padahal dulu gak belum ditanami sawit enggak kosong tanah kosong nanam-nanam disini sayuran udah besar sawitnya kayak gini semprotnya mudah-mudahan aku dapat lahan baru lebih kegar iyalah doakanlah supaya dapat lahan baru untuk nanam-nanam sayuran untuk tambah-tambahan belanja sekolah anak-anak ini iyalah lanjut kita pulang lah ini kita bawa begini aja kita gak jadi mengutip cabai tadi inilah cuman kita bawa cuman ini tinggalan ada itu pun karena tinggi besar batangnya makanya tidak mati ya kan tidak mati langsung cabainya udah sama sekali tidak ada lagi yang mau kita kutip pun ini ajalah kita bawa pulang sama rimbang gak berani kita makannya kalau gak kan buahnya masih disitu mati kak kita kari kak nanti kita nanti nanti kita dululah bisa poggit udang sedapnya padahal disini ada bubuknya inilah sayang aku luka meninggalkan kates-katesku ini luka kalau aku tinggal ini sedih aku ini lho sobat bi-regar nah seperti inilah aktivitas kita hari ini ya teman-teman semua sampai disini dulu video kita hari ini buat teman-teman semua terima kasih banyak atas dukungan dan kasih sayangnya buat kami semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah teman-teman semua sampai jumpa lagi di video berikutnya yang sabarlah bi-udah mudah-mudahan nanti jumpa sama yang nyemprot kalau bisa lanjut lagi disini nanam-nanam ya lebih bagus kita bilang sama dia kalau memang dikasihnya lanjut lagi kalau enggak daripada disemprot lagi balik kayak gini ya yakin aku gue mempertahankan berti es aja pagi gantinya pindah aja gue rasa entah mau dia nanam-nanam disini makanya kayak gini bikinnya ya kan ada juga memang berarti kayak gitu dia cuma supaya kalian mau pindah dari sini kayak gitu dibikin padahal kalau dibilang bagus-bagus kita pun kan berpikir juga enggak mungkin enggak kita kasihkan daripada kayak gini dibuat sabarlah adanya nanti rejepinya semua ini